Hai Kikkers, selamat datang kembali di Corner Kikkers Kali ini ada prediksi pertandingan big match antara persepai Surabaya melawan PSC Semarang Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya, pekan kelima BRI Liga 1 2021 telah rampung Kali ini semua tim akan fokus untuk menghadapi tantangan pada pekan ke-6 All Kikkers, kali ini Corner Kik akan membahas prediksi pertandingan antara persepai Surabaya melawan PSC Semarang Yang akan dianat pada tanggal 3 Oktober 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan tentunya pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh indosiar dan video.com Ya, persepai Surabaya yang pada pekan lalu berhasil menang 3-1 atas PSC Sleman Kemungkinan akan memiliki rasa percaya diri berlipat Namun rasa percaya diri saja tidak cukup, Gikkers Lantaran persepai Surabaya kali ini harus pasrah karena setidaknya 4 pemain harus mengikuti panggilan timnas Indonesia Mereka adalah Hernando Ari Sutariadi, Rizky Rido, Rahmat Irianto, dan Riki Kambuaya Praktis, back tengah hanya tersisa Arief Satria yang kemungkinan akan menjadi tandem alis sesai Kemudian di posisi penjaga gawang, Coach Aji Santoso akan menurunkan keeper ketiga Yaitu Andika Ramadhan yang notabene belum pernah sama sekali diturunkan dalam ajang Liga 1 ini Tentunya hal ini sangat berat bagi tim Kota Palawan Kikkers Sedangkan lawannya itu PSC Semarang yang hanya mengirimkan 2 pemain saja untuk mengikuti TFC Timnas Rasanya akan sedikit diuntungkan Lantaran para pemain lainnya di kubu PSC S masih bisa diturunkan dan opsinya pun banyak Otomatis secara tidak langsung PSC Semarang diuntungkan dalam hal kedalaman squad Untuk itu Coach Imran akan memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya agar bisa meraih 3 poin Oke Kikkers, sebelum kita melihat peta kekuatan kedua tim lebih lanjut Sekarang mari kita lihat dulu head-to-head kedua tim dalam 3 kali pertemuannya Tercatat dalam 3 kali pertemuan terakhirnya terlihat persebaya cukup superior Setelah berhasil menang 2 kali dengan skor 1-0 dan 0-4 Sedangkan PSC Semarang hanya berhasil imbang sekali dengan skor 1-1 Oke Kikkers, sekarang mari kita lihat dulu 3 laga terakhir persebaya Surabaya Dalam 3 pertandingan resmi terakhirnya persebaya Surabaya hanya berhasil menang sekali atas PSC Sleman 1-3 Kemudian sisanya harus kalah oleh PSC Makassar 3-1 dan oleh Bayangkara FC 0-1 Sedangkan lawannya yaitu PSC Semarang dalam 3 pertandingan terakhirnya hanya berhasil menang sekali atas Persiraja Banda Aceh 3-1 dan sisanya harus imbang 2 kali dengan Arema FC 0-0 dan Madura United FC 0-0 Oke Kikkers, untuk melihat peta kekuatan lebih lanjut Mari kita lihat dulu prediksi formasi dan susunan pemain yang mungkin bakal diturunkan dalam laga ini Di kubu persebaya Surabaya, Coach Aji Santoso kemungkinan akan menurunkan formasi 4-2-3-1 Dan berikut ini adalah prediksi line-up yang akan diturunkan Oke Kikkers, persebaya Surabaya, Sekarang kemudian PSC Semarang Di kubu Laskar Maesah Jenar, Coach Imran kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1 Dan berikut ini adalah prediksi line-up yang kemungkinan akan diturunkan Oke Kikkers, sekarang waktunya prediksi versi Colorado Geek Di pertandingan kali ini, kemungkinan besar persebaya permain agak hati-hati Karena PSC Semarang memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni Dan juga memiliki permainan kolektif yang cukup baik sejauh ini Untuk itu, persebaya Surabaya harus lebih kuas pada terhadap serangan terbuka PSC Semarang Untuk itu, persentase PSC yang menang dalam laga ini cukup tipis, yaitu 35% Sedangkan persentase persebaya yang menang dalam laga ini adalah 30% Dan persentase laga ini imbang adalah 35% Oke Kikkers, apakah persebaya kali ini sanggup untuk membawa pulang 3 poin Dan melanjutkan trend positifnya Atau justru PSC Semarang yang akan melibas persebaya dan kembali ke jalur kemenangan Wajib kita nantikan pertandingan seru ini ya Kikkers Oke Kikkers, mau diingat nontonnya di rumah aja ya Kikkers Selalu jaga protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama Oke Kikkers, sampai sini dulu prediksi kali ini Sampai jumpa di prediksi lainnya Thanks for watching and taking part Bye Kikkers